Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masuk ke pertemuan 3 metakuliah statistika dan pengolahan data jadi di pertemuan 3 ini pokok bahasanya adalah pengumpulan dan penyajian data atau distribusi frekuensi dalam pengumpulan data ini berarti mencatat peristiwa karakteristik elemen nilai suatu variable ini yang disebut data jadi disini ada berbagai macam alasan pengumpulan data pertama untuk mengetahuin atau menjelaskan kebenaran terhadap suatu masalah jadi kalau kita mengetahuin suatu permasalahan yang dalam artian penelitian jadi kita tahu masalah itu dulu kemudian untuk mengetahuin apakah masalah itu memiliki data yang dapat menjelaskan kebenarannya maka kita butuhkan pengumpulan data yang kedua untuk kepentingan menunjukkan hipotesis dalam hal ini kalau kita melakukan penelitian itu juga seperti biasanya membutuhkan hipotesis jadi anggapan awal kita anggapan awal kita seperti apa lalu untuk membuktikan hipotesis itu kita menggunakan data dan kita himpun dengan pengumpulan data lalu macam-macam data yang dikumpulkan ada kualitatif ada quantitatif kualitatif ini biasanya dia tidak dalam bentuk numerik atau angka ya seperti misalnya data tentang agama agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu mauju dan sebagainya itu data kualitatif kalau quantitatif biasanya dalam bentuk numerik atau dalam bentuk angka yang bisa diukur jadi dengan cara melakukan pengukuran bisa misalnya data-data mengenai umur yang itu kemudian berat misalnya atau misalnya tinggi atau jarak itu data kuantitatif yang dalam bentuk angka nah ini data yang dikumpulkan bisa melalui tes atau melalui tes non-tes ya nah dalam pengelolaan data ini pengertiannya nanti tolong dibaca aja ya sendiri ya pengelolaan data disini pemberian skor pengelompokan perhitungan dan seterusnya nanti bisa dibaca sendiri kemudian penyajian data seperti ini merupakan cara yang digunakan dalam meringkas menata atau mengatur atau mengkor mengorganisir data sehingga data mudah untuk dimengerti oleh pihak-pihak yang berkelompoknya nah seperti di awal kita kan berbicara mengenai statistika deskriptif jadi supaya data itu lebih mudah dibaca lebih mudah dipelajarin dalam bentuk deskripsi atau mendeskripsi sesuatu ini bisa disederhanakan dengan cara pengelompokan data ini ini tujuan dari distribusi prekuensi dan pengertiannya disini disebutkan bahwa distribusi prekuensi adalah merupakan penyajian data ke dalam klas-klas tertentu dimana setiap individu atau item hanya termasuk ke dalam salah satu klas tertentu saja jadi tujuannya tadi ini untuk mengatur data mentah atau data yang belum dikelompokkan menjadi data yang telah dikelompokkan sehingga data itu menjadi lebih sederhana dan lebih mudah untuk dipelajarin distribusi prekuensi numerical jadi ada dua macam distribusi yang biasanya dipakai adalah pengelompokan data berdasarkan angka-angka tertentu jadi ini klasifikasinya berdasarkan angka misalnya dalam reinstat tentu angka sekian sampai dengan angka sian ini masuk ke kelas yang pertama misalnya ke angka sekian sampai ke angka sian masuk kelas yang kedua contohnya misalnya klasifikasi umur misalnya anak mulai dari penduduk ya klasifikasi berdasarkan umur di data penduduk pendudukan itu misalnya 0 sampai 5 tahun lalu 6 sampai 10 tahun 11 sampai 15 tahun 16 sampai 20 tahun dan seterusnya itu menggunakan distribusi frekuensi numerical lalu distribusi frekuensi kategorikal ini pengelompokan data berdasarkan kategori-kategori tertentu misalnya saja sebuah perusahaan dia memiliki cabang misalnya di 5 kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang misalnya Jogja gitu ya ada 5 kota nah lalu nanti dikelompokkan misalnya data penjualan di Jakarta kemudian dikelompokkan lagi data penjualan di Bandung Semarang Surabaya, Yogyakarta misalnya itu termasuk frekuensi kategorikal nanti yang akan kita bahas ya hari ini adalah frekuensi numerical nah ini ada istilah-istilah dalam distribusi frekuensi disini ada kelas pengertiannya seperti ini nanti ada batas kelas limit kelas lalu ada state class limit dan class boundaries nanti kita akan bahas ini satu-satu ya kemudian ada kelas interval lalu ada midcoin atau class mark dan seterusnya nah dalam langkah-langkahnya seperti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 langkah untuk menyusun distribusi frekuensi frekuensi kita langsung praktekkan aja ke dalam data yang sudah ada ini contoh datanya jadi disini ada data penelitian tentang kapotensi mengajar 100 orang guru di suatu otak-otak tentu distribusi frekuensi nah ini kita copy dulu jadi kita menggunakan Excel di dalam prosesnya supaya lebih mudah ini kita copy ke sini ke Excel oke nah ini ada 100 data oke 100 data nah kita ikutin langkah-langkahnya mulai dari memberi memberi data atau data terurut jadi data ini bisa kita urutkan mulai dari data terkecil sampai dengan data yang terbesar ini bisa kita lakukan secara manual urutkan satu-satu misalnya 45 kemudian 45 lagi disini temukan diurutkan lagi menjadi kemudian 49 50 dan seterusnya mulai dari data terkecil sampai dengan data terbesar tapi kalau di Excel bisa juga kita menggunakan perintah kalau di Excel itu dengan data short jadi kita gunakan short A sampai dengan Z ini jadi data terkecil sampai dengan data terbesar tapi disini syaratnya data ini harus kita jadikan satu kolom dulu nah jadi yang kolom B ini kita taruh di bawah sini kolom C kita taruh di bawah sini dan seterusnya ya jadi ini data kita jadikan satu kolom baru kita short nanti dia akan berdasarkan ini nanti dia akan urut dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar untuk dalam kasus ini kita sepertinya tidak usah kita short kan dulu atau kita urutkan ya jadi kita gunakan data yang seperti ini nah menentukan banyaknya kelas lalu sekarang menentukan banyak kelas menggunakan rumus tragis eh sebelum menentukan banyak kelas berarti kita tambahkan dulu range range sama dengan Xmax Xmax dikulang Xmin nah jadi kita cari nilai maksimum dan minimumnya disini Xmax Xmax sama dengan kalau di dalam Excel kita bisa gunakan perintah max disini kutulnya sudah ada di reason di use ke insert kita masukkan datanya mulai dari A1 sampai dengan C10 dan kita mendapatkan nilai maksimumnya adalah 90 dari semua data ini kita dapatkan angka yang paling besar itu 90 lalu Xmin nah Xmin di Excel kita gunakan perintah minimum minimum kita masukkan lagi datanya dari A1 sampai dengan J 10 dan oke maka kita mendapatkan nilai X minimumnya disini 45 sekarang kita hitung nilai range range sama dengan sama dengan nilai maksimum X maksimum dikurangi X minimum X minimum ya X minimum sama dengan 45 jadi 90 dikurangi 45 45 nah kemudian eh yang berikutnya kita menentukan banyaknya kelas dengan rumus trages K sama dengan 1 ditambah 3,3 log n disini dia digunakan log dalam basis 10 karena bilangan yang kita gunakan sehari-hari itu adalah bilangan yang berbasis 10 atau disebut dengan bilangan desimal ini kelas sama dengan dengan rumus trages ini 1 ditambah 3,3 dikali log log 10 ya kita gunakan log 10 nah tadi nilai nnya itu ada 100 data maka kita masukkan 100 oke jadi kita gunakan datanya adalah 100 sehingga kita dapatkan K sama dengan 7,6 nah nilai kelas seperti kita ketahuin kalau kita sekolah itu mulai dari SD itu kelas 1 misalnya yang ada kelas 2 kelas 3 kelas 4 kelas 5 kelas 6 dan seterusnya tidak ada yang namanya kelas itu berbentuk kecan misalnya kelas 2,5 atau kelas 3,75 atau misalnya kelas 7,6 itu tidak ada jadi kelas itu harus kita bulatkan karena yang namanya kelas itu dia selalu bilangan bulat jumlah kelas dalam bilangan bulat karena dia sama seperti unit mobil mobil itu tidak ada yang namanya mobil itu 7,6 unit nah kelas juga termasuk dalam unit jadi ini kita bulatkan menjadi 8 sehingga kita dapatkan jumlah kelasnya adalah 8 kelas oke berikutnya menentukan interval kelas R dibagi K R dibagi K interval interval sama dengan R R nya ini dibagi dengan K ini ya nah jadi interval kita bagikan dengan 8 saja atau kita bagi 8 karena kelasnya tadi sudah dibuatkan ke 8 interval sama dengan 5,625 nah dalam pembulatan interval kita melihat datanya jadi karena disini datanya semuanya bilangan bulat maka ini kita jadikan bilangan bulat 5,625 ini kita jadikan bilangan bulat dia akan menjadi 6 ya jadi 6 kalau misalnya disini datanya itu ada misalnya saja salah satunya disini 70,5 misalnya ya atau 50,5 ada salah satu data saja seperti itu 50,5 misalnya seperti itu ya ini gak bulat ya 50,5 misalnya datanya ini contoh saja misalnya salah satu datanya ada 50,5 misal ini hanya misal nah maka kita ambil skala yang terkecil ya skala yang terkecil ya disini ada 50,5 maka kita bulatkan menjadi karena disini ada satu angka di belakang koma kita bulatkan disini menjadi satu angka di belakang koma jadi disini 5,6 misalnya dari sekian banyak data ini ada data yang merupakan pecahan atau misalnya ada 50,15 berarti kita bulatkan ini menjadi 5,62 seperti itu bisa juga misalnya datanya dia lebih besar dan kita yakin angka-angka itu tidak ada pecahan atau dia tidak mengandung satuan yang lebih kecil misalnya disini datanya dalam ratusan disini misalnya 4,500 7,7,000 misalnya dan selesai sampai dengan 8,500 ini jadi 1,000 semua maka interval ini nanti jadikan dalam ratusan paling kecil seperti itu nah ini kebetulan dia 9 bulat maka interval kita bulatkan menjadi sebuah 9 bulat 6,6 menjadi 6 nah seandainya kalau ini kita misalnya disini ada angka 50,5 50,5 misalnya kalau nanti misalnya batas kelasnya antara misalnya 45 sampai dengan 50 kemudian berikutnya 51 sampai dengan 55 misalnya 51 sampai dengan 56 misalnya gitu nah lalu angka 50,5 ini masuk kemana masuk ke 1 nggak bisa karena disini angkanya dari 45 sampai dengan 50 sementara di kelas berikutnya 51 sampai dengan sampai dengan 56 kan seperti itu sekarang kita masukkan dulu batas kelasnya ya batas kelas bentukan batas kelas jadi batas kelas ini kita mulai dari data yang terkecil mulai dari 45 oke 45 nah disini intervalnya ada 6 6 bukan berarti 45 kita tambahkan 6 jadi kita hitung dari 45 datanya itu sebanyak 6 6 data ya atau bukan 6 data tapi 6 value yang dalam bentuk bilangan bulat misalnya 45 1 ya kemudian 46 kemudian 47 kemudian 48 itu berarti 24 49 50 jadi batas kelas yang pertama itu dari 45 sampai dengan 50 oke nah berikutnya mulai dari 51 51 kita hitung lagi 51 sebanyak 6 angka ya 51 52 53 54 55 56 jadi dia sampai dengan 56 disini nah atau bisa juga kita tambahkan aja disini batas bawah kelas itu sama dengan batas bawah kelas yang di atasnya ditambah dengan interval boleh ditambahkan interval disini 6 nah sama sama dengan dari 57 ke ini juga kita tambahkan 56 ditambah 6 56 ditambah 6 jadi dia menjadi 62 nah itu ya oke nah lalu kita copy lah ini ke bawah supaya lebih mudah ya kita copy ke bawah sampai sini nah dapatlah batas kelasnya seperti ini jadi dari 45 ke 50 51 ke 56 57 ke 62 63 ke 68 nah disini kelihatan batas kelasnya kalau dia bilangan bulat semua seperti ini maka ini tadi kita interval kita jadikan bilangan bulat nah misalkan dari sekian banyak data ini tadi ada 50 5 kalau kita dilatkan disini menjadi bilangan bulat maka 50 5 ini tidak masuk kemana-mana tidak bisa terdistribusi karena di kelas 1 dia 45 ke 50 kelas 2 51 ke 56 jadi antara kelas 1 dan kelas 2 tapi tidak bisa distribusikan ke kelas 1 maupun kelas 2 jadi misalnya kalau disini tadi ada angka 50,5 di data ini maka kita bulatkan intervalnya menjadi 5,6 bukan 6 ya seperti itu kebetulan disini angkanya bulat semua maka kita bulatkan dia menjadi 6 oke nah kemudian kita masuk ke tepi kelas tepi kelas tepi bawah kelas sama dengan batas bawah kelas dikurangin 0,5 skala terkecil jadi tepi bawah kelas ini sama dengan batas bawah kelas dikurangin 0,5 dikali skala terkecil nah kebetulan ini semua bilangan bulat disini skalanya adalah puluhan sama satuan skala terkecilnya adalah satuan 45 dan 51 jadi 4 nya puluhan 40 dan 5 satuan maka skala terkecilnya satuan sehingga kita jadikan ini kita kalikan dengan 1 ya skala terkecilnya 1 nah kalau disini misalnya tadi 45,5 misalnya berarti skala terkecilnya adalah 0,1 jadi disini kita kalikan batas bawah kelas dikali dengan 0,1 kalau disini tadi misalnya batas bawah kelasnya 45,5 ya seperti itu ya nah karena disini semua bilangan bulat maka kita kalikan dengan 1 oke untuk tepi atas kelas ini sama dengan batas atas kelas ditambah 0,5 x satuan karena dia skala terkecilnya tadi satuan maka ini sama dengan 50,5 ya nah interval itu sama dengan bisa kita cari tepi atas kelas dikurang dengan tepi bawah kelas itu interval itu akan sama dengan ini jadi dia sama dengan 6 ya sehingga kita dapat kalau untuk tepi atas kelas maka ini kita tambahkan 44,5 ditambah 6 maka kita dapatkan tepi atas kelasnya 50,5 nah kita copy ini lalu kita paste sampai ke bawah sehingga kita dapatkan tepi kelas seperti ini tepi kelas ini nanti dibutuhkan pada saat kita akan mencari persentil persentil misalnya atau kuartil atau mencari desil kita akan membutuhkan tepi atas kelas atau misalnya kita mencari modus ya modus juga kemudian mencari titik tengahnya ya median gitu ya itu juga kita butuhkan tepi bawah kelas untuk mencari yang data-data terkelompok seperti itu nah kemudian berikutnya disini masukkan ke data data ke dalam kelas-kelas sesuai dengan memakai sistem tele atau turus nah ini sebetulnya sudah saya siapkan jadi slotnya disini ya tele dan turus sebentar jadi kita sebelum itu kita akan menentukan titik tengah titik tengah atau middle middle class middle class disini disini ya titik tengah disini rumusnya adalah batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi dua jadi untuk middle bersama dengan batas bawah kelas jadi ini 45 ditambah batas atas kelas 50 dibagi dua kita kasih kurung disini lagi dua nah titik tengah dapatlah segini 47,5 dan seterusnya ini kita copy juga dan kita pastain ke bawah jadi kita dapatkan titik tengah dari masing-masing kelas nah kemudian baru berikannya langkah ketujuh ya masukkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai dengan memakai sistem teli atau turus jadi teli atau turus ini dibutuhkan kalau kita melakukannya ini dengan cara manual jadi kalau dengan teli misalnya antara 45 sampai dengan 50 45 sampai dengan 50 dari data ini nah kita kita hitung misalnya untuk kelas yang pertama 45 sampai dengan 50 ini ada satu data 45 kita warnain misalnya supaya menandain kalau itu sudah dihitung nah di teli atau turus nanti kita garis 1 nah kemudian berikutnya lagi disini ada 49 kita tanahin lagi disini kalau disini ada garis 2 itu ya kemudian berikutnya lagi disini ada 50 50 masuk ya karena 45 sampai dengan 50 maka kita garis lagi disini ya gitu lalu mana lagi disini ada 45 kita garis lagi disini ya nah ini yang disebut dengan teli atau terus kita cari lagi misalnya masih ada enggak antara 45 sampai 50 sepertinya udah enggak ada ya jadi disini antara 45 sampai 50 berarti ada 4 ya nah seperti itu ya teli atau terus nanti misalnya 5 berarti kita garis kan seperti ini ini 4 ya jadi 4 kita masukkan angka 4 di frekuensi saja nah ini apa namanya untuk mendapatkan teli atau turus di dalam excel ini kita harus punya font yang namanya teli mark jadi dia mulai dari A A itu coret 1 ini A kemudian coret 2 B coret 3 C coret 4 D lalu kalau coret 5 begini ini di dalam font teli mark itu dia sebetulnya adalah E ya ini sebetulnya apa E tapi dalam teli mark dia akan ditulis seperti ini nah cuman untuk mendapatkan supaya dia sesuai dengan ini ini membutuhkan tabel-tabel khusus tapi dalam hal ini tidak terlalu perlu dipelajarin ya karena yang penting nanti kita dapat frekuensinya dulu ini hanya karena kita tidak menggunakan cara manual ditulis di kertas gitu maka kita tambahkan aja ini sebagai tambahan aja teli atau tulusnya nah lalu berikutnya begitu juga dihitung satu-satu nah dihitung satu-satu berapa nanti frekuensinya di kelas yang kedua dan seterusnya sampai dengan kelas yang ke-8 nah ini tentu saja kadang-kadang kita akan terjadi kesalahan kalau datanya itu masih 100 mudah-mudahan kita tidak akan terjadi kesalahan dalam menghitung atau mendistribusikan angkanya dalam frekuensi ini nah ada cara yang lebih lebih mudah untuk mendapatkan frekuensinya jadi kalau di dalam Excel ini kebetulan Excel ini menggunakan Excel yang berbasis iOS jadi menggunakan Apple nah kalau di dalam Windows sebetulnya sama dia tapi hanya tempat tempat menunya saja dia yang berbeda nah kalau di dalam Excel untuk mendapatkan apa namanya frekuensi secara mudah kita butuh yang pertama adalah bin bin data bin data bin itu kita ambil dari batas atas kelas jadi kita ambil dari batas atas kelas ini data bin yang kita ambil dari sini saja data bin itu adalah batas atas kelas kita copy saja oke sampai dengan 92 nah ini data bin jadi kita butuh satu data bin sebenarnya kita bisa ambil dari batas atas kelas caranya untuk mendapatkan frekuensi disini jadi kita masuk ke menu data kemudian disini ada data analysis kalau di windows misalnya data ini belum ada kita harus aktifkan dulu dengan data add in nanti coba kamu cari cara mengaktifkan data data di ini di youtube juga banyak nah jadi kalau data analysis nya sudah aktif kebetulan kalau di macOS atau di macbook ini menggunakan tools untuk mengaktifkannya jadi menggunakan data tools kemudian nanti ada table tools kemudian nanti kita dapatkan kita aktifkan disini data analysis kebetulan ini sudah aktif jadi saya tidak akan mencari lagi nah kita masuk data analysis tadi dari data menu data kemudian data analysis kalau di windows juga melalui menu data kemudian data analysis sama nah lalu kita masuk ke histogram 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 oke kita masukkan input range input range ini datanya yang mana datanya adalah ini dari A1 sampai dengan J10 itu input range nya kemudian bin range bin range nah ini tadi yang sudah kita bikin tadi dari 50 ini dari A13 sampai dengan A20 ini bin range lalu output range kita klik dulu output range nah ini kita letakkan terserah dimana kita letakkan disini di P12 di di bawah ini disini misalkan kemudian kalau kita ingin memunculkan grafik nya kita klik disini cat output supaya nanti akan tampil grafik batang nya lalu oke oke nah kita dapatkan frekuensi nya ini frekuensi nya seperti ini jadi untuk kelas yang pertama 4 untuk kelas yang kedua 4 untuk kelas yang berikutnya 8 kemudian 30 30 lalu 31 lalu 20 lalu 2 dan 1 nah oke lihat terus nya seperti ini ini terlihat terus nya jadi ini memang perlu perintah khusus ya untuk membuat terlihat terus ini nah bentuk histogram nya seperti ini pada setiap masing-masing kelas ya nah jadi untuk memudahkan dalam mencari frekuensi kita gunakan perintah tadi jadi dari mulai data kemudian data analysis lalu kita masuk ke histogram lalu setelah itu kita masukkan input range kemudian bin range lalu output range nya dimana kemudian kita klik di chart input supaya kita mendapatkan bentuk histogram nya seperti ini oke ya seperti itu nah sampai disini ini sudah selesai kita melakukan distribusi frekuensi kalau disini memang hanya sampai sini aja ya nilai nilai tengah frekuensi absolut tapi sebetulnya yang kita butuhkan juga disini adalah tepi kelasnya karena nanti dalam pertumbuhan pertumbuhan berikutnya nanti kita akan membutuhkan tepi kelas ini untuk menghitung median misalnya modus atau apa namanya presentil desil dan setbagainya baik ya sampai sini dulu untuk pertemuan tiga saya rasa cukup sampai disini salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh